Yuk kita baca nomor 5 Dalam Quran Surat Al-Ma'un Siapakah orang yang celaka Dalam Surat Al-Ma'un Orang yang suka menyiksa anak yatim Ya betul, orang yang suka Menyiksa anak yatim Atau menghardik anak yatim Itulah yang disebut Orang yang celaka dalam Surat Al-Ma'un Nomor 6 Itulah orang yang menghardik anak yatim Palingat di samping adalah Karena disitu jelas sekali Ada kata-kata menghardik anak yatim Maka Dalam bahasa Arabnya Yang ada kata-kata Yatim Selanjutnya untuk nomor 7 Arti dari ayat Adalah Wayam Na'un Al-Ma'un C Berbuat riang Ma'un Ma'un itu Ma'un Ma'un itu barang berguna Barang-barang yang berguna Berarti jawabannya yang apa? A Betul Nomor 8 Contoh orang yang menilisitakan agama Dalam Surat Al-Ma'un Adalah Orang yang lalai Contoh orang yang mendustakan agama Dalam Surat Al-Ma'un Adalah Orang yang lalai dalam Dalam Sholat Yang Mendustakan agama Iya Mendustakan agama Itu kan Isi dari Surat Surat Al-Ma'un Yang pertama itu Orang yang menghardik anak yatim Terus selain itu Orang yang lalai dalam Sholat Nah Karena nomor 8 ini Tidak ada pilihan menghardik anak yatim Jadi kita pilihnya yang lalai dalam Sholat Nomor 8 kan? Iya Iya Berarti yang apa? Iya Orang yang lalai dalam sholat Nomor 9 Hukum tatwit pada ayat yang digaris bawah adalah Ngan Ngan sholat Yang digaris bawah C Iya Ikhfak hakiki Karena ada nun mati ketemu huruf shot Nun mati ketemu huruf shot Itu termasuk huruf-huruf ikhfak Jadi hukum bacaannya Ikhfak hakiki Yang C Nomor 10 Tugas utama seorang rosul adalah D Tugas utama seorang rosul adalah Yang nomor 10 kita lihat Pilihan jawabannya A Memberi kabar gembira dan peringatan B Mengajarkan ilmu C Mengajak kepada kebaikan D Memberikan contoh hidup yang benar Jawaban yang paling betul adalah Yang A Memberi kabar gembira dan peringatan Kalau mengajak kepada kebaikan Bukan hanya seorang rosul Semua pemimpin harus mengajak kepada kebaikan Juga yang D Memberikan contoh hidup yang benar Semua pemimpin bukan hanya rosul Harus memberikan contoh hidup yang benar Jadi seorang rosul itu yang paling pokok Memberi kabar gembira dan peringatan Maksudnya peringatan apa? Seperti menyampaikan firman-firman Allah di Al-Quran Ya Orang yang tidak berbuat Lurus atau benar Itu nanti akan Mendapat dosa Dan Mendapat azab dari Allah Itulah yang dimaksud dengan peringatan Terima kasih Selamat menikmati